Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dalam keadaan saya Pak Alfiat Tetap semangat ya semuanya Dalam mempelajari analisa candlestick Abang-abang semua Saya pun juga tidak bosan-bosannya mengupload Bagaimana melakukan analisa candlestick Dimana banyak sekali yang harus dipelajari Mengenai candlestick ini Pertama, saya sampaikan terima kasih Buat abang-abang yang sudah men-subscribe Dan rutin memberikan komentar Dan masukan-masukan Baik itu yang ada di Indonesia maupun di luar negeri Terima kasih banyak atas perhatiannya semua dan dukungannya Dan tidak lupa untuk yang baru pertama kali gabung Silahkan di-subscribe Agar notifikasi video yang baru itu akan langsung muncul Apabila saya mengupload Saya informasikan bahwa Apabila abang-abang ingin mencoba ke real count Tradingnya untuk binari bang ya Karena ternyata banyak sekali yang senang sekali di binari Satu persen saja bang-abang ya Satu persen saja itu saran saya Supaya abang-abang juga sambil belajar Sambil memahami Jangan sampai terlalu bernafsu ingin mendapatkan sesuatu yang sangat berlebihan Namun dengan kondisi yang belum memungkinkan Baik itu dari pengetahuan maupun dari psikologis Karena walaupun pengetahuan kita bagus Namun kita kondisinya lagi tidak Psikologisnya tidak baik Itu pun juga akan mempengaruhi Baiklah Kita akan mulai dengan edukasinya Trend disini naik abang-abang ya Semua bisa dilihat Saya akan batasi disini Ini ada support disini Dan disini ada support yang tidak menembus Trend sedang mengalami kenaikan Namun disini tertahan oleh Resisten Berarti trendnya lagi naik abang-abang ya Bisa abang-abang lihat sendiri disitu Di time frame 5 menit Kalau begitu kita kembalikan ke time frame 1 menitnya Di time frame 1 menit Terlihat bahwa ada pembatalan harga yang kembali dibatalkan Ini resisten Ini support Ingin melanjutkan kenaikan harga Tapi dibatalkan kembali oleh resisten Disini dengan Dua candle ini yang menembus support Namun ternyata candle yang kedua Dari candle stick merah Ini ada penolakan harga Apakah penolakan ini untuk penolakan Penurunan Apakah penolakan Sebentar abang-abang ya Apakah doji ini sebagai penurusan harga Apakah doji ini sebagai pembalikan harga Kita akan nilai disini Karena doji itu berfungsi menjadi dua Penurusan harga dan Pembalikan harga Konfirmasinya ini ya Candle stick berwarna hijau Namun Candle sticknya ini Bodinya sangat lemah Untuk melakukan kenaikan arah harga Namun disini kita sudah memiliki support disini Abang-abang Ingat disitu ya Yang Tujuannya adalah untuk memberikan instruksi Kenaikan arah harga Disini ada resisten Sehingga disini kita belum bisa melakukan open posisi Karena apa Karena candle stick yang hijau ini pun juga Arah harganya turun Mohon maaf ya Apabila saya merekam ini Di Di tarasu rumah Peliharaannya tetangga Pengen ikut nimbrung juga Dalam ini videonya Kita lihat apakah kinerja support ini Apakah hanya sampai sebatas dua candle ini atau tidak Dikalahkan oleh resisten lagi Karena tidak sanggup menembus yang ini Kita tunggu dulu bang Disini ada harga terendahnya Supaya abang-abang Memperhatikan juga Kita ubah dulu ya Kita ubah dulu ya Abang-abang semua ya 90 ribu aja Tidak usah terlalu bernafsu Untuk nominal yang besar-besar Disini terlihat Resisten ini Juga belum kuat Untuk terjadi penurunan harga Ya bang Ditandai oleh Arah harga yang naik Karena apa Karena disini masih ada Harga terendahnya Sehingga muncul kembalilah disini support Support lagi Support lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini menjadi flat ya Ini menjadi flat Ayo kita tunggu dulu saja support disini ingin coba mengalahkan resisten penolakan harga dan terbentuk doji dan sumbunya pun juga belum bisa membreak out dari resisten yang ada disini sepertinya terjadi penolakan kembali belum kuat untuk terjadi kenaikan arah harga turun 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 naik turun turun coba kita lihat di global bang disini ya terhalang oleh resisten resisten yang ada disini kelihatannya dua harian ini market agak kurang bagus ya barusan saya lihat marketnya kalau market tidak bagus abang gak usah melakukan analisa apalagi melakukan open posisi daripada nanti menjadi loss lebih baik sudah tunggu saja dulu turun 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 naik suhu sumbunya panjang diatas ya perhatikan naik ya Tunggu Kita belum mendapatkan Titik konfirmasi yang jelas disini Penolakan ya Seperti penolakan Oke bang Disini yang menembus resisten Informasinya turun Disini ada support Mungkin kita akan dapat reversalnya Penolakan ya Apakah penolakan ini terkonfirmasi Dengan kuat atau tidak Kita tunggu saja bang Turun 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 Naik Turun Penolakannya ini sangat lemah Oleh sebab itu muncul kembali Candlestick berwarna hijau Ini ya bang bang semua Kalau kita melihat pergerakan Candlestick ya Kalau tidak terjadi Candlestick hijau ya Apakah kita akan Open posisi disini Saya ragu-ragu bang Karena Ini Kecil sekali ini Bodinya Selamat menikmati 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 Terjadi penolakan kembali ya Marketnya terlihat kurang bagus ini ya abang-abang ya tapi gak takpelah kita coba cari momennya Ini yang saya bilang tadi bahwa tidak kuat ya bodinya kecil sekali oleh sebab itu ini terbentuk ini abang-abang semua Yang akhirnya menjadi support Agak mepet ya abang-abang semua ya Terlalu tinggi gak apa-apa Ini kita lihat nih abang-abang Apakah kuat atau tidak ini untuk terjadi kenaikan harga kembali Karena kita lihat disini bahwa penolakan semua untuk terjadi Maksudnya sellernya tidak kuat sama sekali untuk terjadi penurunan arah harga Namun yang menjadi concern saya adalah ini ya harga tertinggi ini Kalau harga tertinggi ini sudah di breakout abang-abang Itu open posisi kita sudah lebih kuat Nah sudah di breakout abang ya Berarti open posisi kita sudah lebih kuat Sehingga harapan ini Bagus Terima kasih Nanti saya terangkan abang-abang ya Ini lagi tertutup Oleh ini nih Jadi agak sulit sih untuk menerangkan Ini terjadi penolakan kembali nih abang-abang Yang berjalan ini Kalau menjadi candlestick yang bodinya kecil Berarti terjadi penolakan Kalau dia Mencapai ini ya titik tertingginya Harga tertinggi Berarti ada kekuatan untuk naik Ada kekuatan untuk naik kembali ya Baiklah abang-abang semua Saya akan Jelaskan Tadi kan kita dari time frame Disini ya abang-abang ya 5 menit Saya bilang bahwa Harga lagi naik Support Support Begitu ya abang-abang ya Kemudian Disini lagi mencoba untuk Membreak out dari resisten-resisten yang ada disini Oleh sebab itu Pada saat ingin membreak out tersebut Muncullah penolakan-penolakan ini Yang tidak terkonfirmasi untuk terjadi penurunan Dia masih tetap melanjutkan Kenaikan arah harga Tadi kan kita mendapatkan bahwa ini harga akan naik Jadi kita Fokus saja bahwa harga itu akan naik Saya tadi ingin mendapatkan reversal Disini ya Kan ini support Kemudian terjadi kenaikan arah harga Namun ini sangat kecil-kecil sekali Gitu Ini pun juga saya belum berani melakukan open posisi di candlestick ini Karena Arah harganya Belum terlalu jelas ya Dan juga sudah terlalu tinggi Nah kemudian berjalannya Berjalannya waktu Ini kemudian Terjadi penolakan Untuk terjadi apa Kenaikan harga Terbentuklah resisten Resisten ini kan Ingin Terjadi penurunan Arah harga ya Betul Terjadi penurunan Harga ya Setuju Namun Penurunan Arah harga yang candle Merah tersebut Itu kecil-kecil sekali Bahkan terkesan Ini adalah penolakan Penolakan harga Oleh sebab itu Awalnya saya mau ingin mendapatkan reversal Saya akan open disini sell Saya tidak berani Karena apa Bodinya sangat kecil Candlestick ini ya Bodinya sangat kecil Gitu Kemudian Akhirnya Terbentuklah penolakan kembali Disini Support Dan support ini Lihat Secara body Dia sudah mengalahkan resisten Oke Memang disini ada Harga tertinggi Ya bang Namun ingat Bahwa kekuatan kita Untuk melakukan Porn posisi Yang pertama kali itu adalah Trend naik Support ini Tidak pernah menembus ini Jadi kekuatan untuk Naik Besar Kemudian Support ini Adalah Support Sempurna A naik B naik Informasi Candlestick Yang hijau pun Juga naik Oleh sebab itu Kita berani Melakukan Open posisi Disini Dua menit Dua menit saja Karena apa Karena Saya masih ragu-ragu Untuk Harga tertingginya ini Nah itu Akhirnya terjawabkan Bang Bahwa Muncullah ini Gitu Karena belum kuat Untuk terjadi Kenaikan arah harga Kembali Nah itu Mengenai Open posisi Kita Kalau kita lihat Begini Udah mudah Ya bang Seperti FTT Ya betul Ini memang FTT Abang-abang Semua FTT Kalau sudah terjadi Ya gampang Melihatnya Namun Kalau kita lihat Di Time frame 5 menit Pada saat ini Tadi Belum Terbentuk Ini kan Sulit sekali Melakukan Analisa Ini Mau turun Apakah Ini Akan naik Gitu Karena Ini support Support Tidak Tidak Ditembus Secara Gobal Atau Mengikuti Ini Resisten 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 Yang Tidak Saling Menembus Kan Disini Poinnya Namun Kita Memilih Patokan Adalah Di Time frame 5 menit Time frame Global Mudah-mudahan Paham Abang-abang Semua Ini kan Ada support Disini Bang Oke Berarti Disini Arah Harganya Masih Kuat Untuk Terjadi Kenaikan Kita Mungkin Tidak Terlalu Lama Abangnya Kalau Nanti Dalam Beberapa Menit Ini Kita Tidak Mendapatkan Momen Sesudahi Karena Saya Ingin Ada Keperluan Di Luar Sebesarkan Dulu Support Disini Resisten Support Resisten Resisten Itu Ini Hasilnya Bang Turun Naik Naik Belum Kuat Untuk Turun Ya Namun Hati-hati Disini Ada Resisten Walaupun Ini Terbentuk Support Kembali Ini Abang-abang Hati-hati Dengan Resisten Yang Ada Di Atas Tersebut Bisa Jadi Itu Akan Terjadi Pembalikan Terlihat Harga Tertinggi Candlestick Hijau Pun Juga Belum Pernah Mencapai Bodi Dari Resisten Ini Kuat Apa Enggak Enggak Kuat Sama Sekali Apakah Kita Akan Mendapatkan Reversal Penurunan Harga Sementara Retress Maksudnya Tidak Juga Karena Penolakan Juga Tidak Kuat Atas Juga Tidak Juga selamat menikmati turun juga gak kuat naik juga gak kuat penolakan kembali ini penolakan-penolakan ya itu butuh konfirmasi candlestick yang selling curry itu yang merah-merah itu secara kekuatan sangat lemah sekali mungkin terjadi candlestick berwarna hijau karena tidak kuat yang saya lingkari terbentuk support ya namun supportnya ini juga lemah kita belum bisa melakukan open posisi seperti ini nah abang memang terjadi penurunan pelan-pelan namun kita melakukan open posisi seperti ini ya riskan sekali ini abang-abang karena arah-harganya tidak kuat hati-hati ya ini support tren ini masih tren naik nah bagus lah akhirnya terbentuk doji tinggal kita akhirnya menentukan nih doji ini sebagai penerusan harga atau pembalikan harga apakah doji ini akan menjadi doji kembali konfirmasi atau tidak ya kita coba tunggu dulu ya abang-abang jadi hijau ya tapi ini pun juga harganya turun abang-abang turun 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 selamat menikmati selamat menikmati ayo ayo kriode ya hati-hati apabila kandar tersebut adalah besar apalagi arah harganya pun juga tidak sesuai kandar merah harusnya turun namun kalau ini naik menjadi tidak bagus take profitnya disini emang-emang harga terendah harga terendah perlawanannya masih kuat ini untuk terjadi dikenakan apakah akan dikalahkan kita lihat saja abang-abang seperti ini ini trend masih naik ini abang-abang saya mengambil reversalnya abis sel seperti ini abang-abang hati-hati ya untuk sel kembali lagi karena ini trendnya masih naik ini kan trend lagi naik tadi abang saya tidak menjelaskan dari sini ya terlalu panjang jadi ini terbentuk support namun support ini masih belum kuat karena disini ada resisten oke bang oleh sebab itu ini terbentuk resisten kembali untuk terjadi penurunan arah harga namun ternyata resisten ini kinerjanya hanya sampai disini dua candlestick yang saya besarkan ini ya dua candlestick ini yang sama sekali tidak menyentuh support oleh sebab itu muncullah kembali disini support ya support tersebut ingin memerintahkan penkenaikan arah harga namun disini yang saya info tadi bahwa ini ada harga tertinggi dia tidak sanggup mencapai harga tertinggi tersebut oleh sebab itu ini terbentuklah kembali resisten yang membreak out semua support yang ada disini berikut harga yang terendahnya sumbu-sumbunya ini disini kan ada support oleh sebab itu saya bilang tadi kita dua menit saja karena saya mengambil momen reversal disebabkan ini harga lagi naik abang-abang semua kalau abang-abang lihat harga kembali naik kembali nah inilah saya mendapatkan momen FTT disini disini adalah FTT kemudian open posisi yang kedua adalah disini ini adalah reversal kenapa saya bilang ini harga masih naik karena ini bang ini belum sama sekali di breakout ya mudah-mudahan abang lebih teliti lagi dalam melakukan analisa candlestick ya terutama untuk candlestick yang sulit-sulit dan bodinya kecil-kecil mudah-mudahan abang-abang dapat mendapatkan pelajaran kembali dari video yang saya buat ini terima kasih atas perhatiannya saya undur diri terlebih dahulu selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati